Sebanyak 24 STNK, 6 sim dan 1 sepeda motor tanpa surat lengkap diamankan saat lantas Polresta Jambi saat melaksanakan razia. Dengan meningkatkan razia kendaraan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat atas pentingnya perlengkapan saat berkendara. Satuan lalu lintas Polresta Jambi kembali melaksanakan razia di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Trona, Jelutung, Kota Jambi. Razia yang dilaksanakan Jumat pukul 9 pagi tersebut untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Satu persatu kendaraan mulai dari sepeda motor maupun mobil diperiksa oleh petugas. Beberapa pengendara mencoba menghindar dari petugas saat akan dirazia, baik itu memutar arah, menerobos petugas dan berhenti di tepi jalan hingga razia selesai. Kasupnit Turjawali Satlantas Polresta Jambi Ibda Sarno mengatakan, Dalam razia ini polisi menilang sebanyak 24 STNK, 6 sim dan 1 unit sepeda motor. Satu sepeda motor tersebut diamankan karena tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Razia ini terus dilakukan di beberapa titik di Kota Jambi dengan jam dan waktu yang berbeda. Kami dari Satuan Lalu Lintas Berita Jambi mengadakan kegiatan rutin yaitu penindakan yang ditingkatkan untuk hari ini lokasi kita di Jalan Jenderal Sudirman, tempatnya di depan Rona, kami menurunkan 15 personil dengan hasil 31 tilang terdiri dari 24 STNK, 6 sim dan 1 runmore. Jadi untuk runmore yang tidak membawa surat-surat, runmorenya kami tilang. Nanti kalau mereka bisa menunjukkan STNK, bisa ditukar barang buktinya.